Intro Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Anda kembali menyaksikan Headline News Harian Postkota edisi Jumat 10 Desember 2021 Bersama saya Nitis Hawarong Kita pertama diawali dengan mobil ketua DPP PSI terperosok ke Sumur Sapan di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Syana Bagus Oka Mengatakan saat kejadian itu, ia sedang tidak di dalam mobil Kendaranya itu tengah dibawa sopir untuk mencari makan Mobil melaju dengan kecepatan rendah kemudian tiba-tiba terjerobos di sumur resapan tersebut Sang Sopit kemudian meminta tolong beberapa orang di sekitar untuk membantu evakuasi mobil milik ketua DPP PSI itu Sementara anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan menyebutkan Sejumlah program unggulan Gubernur Anies Baswedan masih banyak yang bermasalah Satu diantaranya yakni program Drenes Vertikal atau Sumur Sapan yang belakangan banyak di sorot publik Berita selanjutnya, pengemudi ojek online ditemukan tewas dengan luka sobek di bagian dada di Kemayoran Jakarta Pusat Habit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Zulpan mengatakan Pengemudi ojol yang tewas diketahui bernama Irwan Abdullah, 38 tahun Diduga merupakan korban begal Kejadian itu bermula saat seorang saksi melihat ada seorang pria tergeletak bersimpah darah di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat Berdasarkan pemeriksaan, saksi menyebut korban tewas lantaran di begal karena handphone milik korban raib Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus tersebut Masih dari serial wajah Waduk Jakarta kini, Waduk Pluit di penjaringan Jakarta Utara menjadi salah satu alternatif tempat piknik bagi warga Waduk Pluit merupakan warisan kolonial Belanda Nama Pluit berasal dari kata Belanda, Pluit Sip, yang artinya kapal layar panjang berlunas ramping Sebelum pandemi COVID-19, taman Waduk Pluit selalu ramai dikunjungi masyarakat dari pagi hingga sore hari Selain itu, terdapat fasilitas olahraga yang ngahit di kalangan anak muda Seperti lapangan sepak bola mini dan futsal tersedia di sana Tak jarang, di akhir pekan Waduk Pluit dijadikan tempat piknik keluarga Dengan menggelar tikar dan menikmati makanan yang dibawa dalam rantang Wajar saja, taman Waduk Pluit yang rimbun pepohonan Mampu membuat nyaman bagi siapa saja yang mengunjunginya Demikian headline news harian poskota edisi Jumat 10 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.poscota.co.id Saya Nitis Hawaro bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa